Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Apa kabar mam, bunda dan teman-teman semua Saya selalu berharap mam, bunda dan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafia Tanpa kurang suatu apapun dilancarkan dalam segala urusan Dan dilimpahi dengan kebahagiaan ya amin Jadi ini mam ya ini kegiatan ini sore ya mam ya kegiatan sore hari saya Ini hari Sabtu sih mam Jadi video kali ini itu adalah video 2 hari ya hari Sabtu dan Minggu pagi Jadi saya jadikan satu konten, satu video gitu ya di 2 hari itu Jadi Sabtu ini ya, ini Sabtu sore Jadi setelah saya belanja kopi-kopi untuk Pak Su ya Ini sebenarnya kopi-kopian untuk Pak Su gitu ya Ya biasa mam ya, dia suka ngopi sih ya kalau pagi atau malam gitu ngopi Jadi ini ada beberapa kopi-kopi kesukaan dia Itu saya masukkan dalam toples mam ya Biar senang, biar senang apa ya Saya refill gitu ya Saya refill di toples ini Supaya ya kalau mau buat tuh senang aja gitu ya Tinggal apa namanya Tinggal ambil tarik gitu Dan itu kemarin ya, kemarin ini sisa yang kemarin Jadi ini saya masukkan aja ke dalam ini ya Untuk sisa yang kemarin Alhamdulillah cukup sih gitu Untuk satu bungkus ukuran besar tuh cukup gitu ya mam ya Oh iya mam, saya juga ingin ngucapin terima kasih Sekali pada mam, bunda dan teman-teman semua Atas supportnya selama ini Atas dukungannya ya Tanpa mam, bunda dan teman-teman Apalah arti video saya ya mam ya Video yang ya sekedar aktivitas hari-hari yang saya lakukan ya Aktivitas yang apa adanya gitu mam ya Ya hanya masak, nyuci gitu ya Jemur baju gitu ya Kemudian apa ya Aktivitas apa ya Ya aktivitas biasa sih mam ya Aktivitas yang Emak-emak semua pada lakukan sih Semua emak-emak juga melakukan gitu ya Jadi hanya sekedar itu aja sih video saya gitu Jadi kalau tanpa support dan dukungan Mam, bunda dan teman-teman semua mungkin Tidaklah berarti gitu mam ya Jadi saya benar-benar mengucapkan Terima kasih gitu ya Semoga Allah membalas kebaikan mam, bunda dan teman-teman semua ya Semoga membalas dengan segala kebaikan, kemudahan gitu ya Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih mam gitu Oh iya mam ya Di sini sekali lagi saya ceritakan di atas ya Bahwa kalau hari Sabtu Saya sering cerita ya Yang sudah nontonin video saya di awal mungkin tahu Setiap Sabtu sore Itu anak-anak saya itu jadwalnya tidur rumah neneknya gitu ya Dan minggu siang baru dijemput pulang gitu ya Jadi ini sore setelah mengantar anak-anak tempat neneknya Ya sepilih akhirnya Hanyalah tinggal kami berdua Saya dan Pak Su ya biasa Kalau udah berdua Mau masak untuk makan malam itu males gitu mam ya Tadi kalau malam minggu itu saya biasanya dinner di luar ya Malamnya itu saya dinner di luar Kemudian keesokan paginya itu saya sarapan juga di luar Paling nanti masak baru nanti untuk makan siang gitu Karena anak-anak sudah pulang gitu ya Dan makan malamnya untuk hari minggunya Jadi gitu mam ya Untunitas saya emak-emak ya Kalau anak-anaknya sedang berlibur ya Anak-anak saya itu weekendnya rumah neneknya gitu ya Jadi ya gitu deh ya Daripada sepi di rumah Berdua saja tuh sepi mam hanya berdua gitu Jadi ya sudah gitu ya Diisi dengan aktivitas quality time sih Quality time bersama Pak Su gitu ya Dinner di luar gitu Dan keesokan paginya Apa namanya Sarapan di luar Jadi memang me time ya Me time-nya tuh berdua Time-nya berdua gini Kalau udah Sabtu gitu ya Minggu siang baru bisa jumpa dengan anak-anak lagi Jadi ya memanfaatkan waktu seapi mungkin ya Saya bilang ya Padat sih mam gitu Karena aktivitas dari Senin Sampai minggu tuh padat Kalau emak-emak semua pasti sama lah ya Bekerja pulang kerja Sudah menunggu Apa namanya Kerjaan rumah gitu ya Jadi saya kadang ngerasa ya Berangkat pagi dengan Dengan baju dinas kerja Kemudian balik ganti baju dinas rumahan Yaitu daster ya Jadi kerja gitu Jadi memang ya memang Kalau emak-emak ini kayaknya gak ada habisnya ya Kerjaan tuh gak ada habisnya Jadi kadang-kadang Kalau sempatnya nyucinya malam Nyucinya sore ya Tetap dikerjain gitu ya Karena kayak esokan paginya sudah menanti Aktifitas-aktifitas yang lain gitu ya mam ya Mungkin disini mam ada yang samaan dengan saya gitu ya Yang harus bisa bagi waktu mam ya Kadang-kadang sih saya ngerasa Kayak gak bisa bagi waktu gitu ya Kadang keteteran gitu ya Tapi ya Alhamdulillah ya Kerjasama yang baik Antara saya dan Pak Su Ditambah lagi Pak Su juga gak banyak tuntutan sih ya gitu Jadi saya jadi ngerasa ini ya Alhamdulillah ya Ngerasa terbantu gitu ya Tadi ya mam ya Jadi memang harus pandai Atur waktu sih gitu Kalau emak-emak ya Saya tuh disini masih banyak belajar gitu loh Dari mam semua gitu Jadi ya terima kasih sih ya Atas video-video mam semua yang menginspirasi Video mam semua yang sudah Apa ya Memotivasi Memotivasi saya untuk jadi lebih rajin Lebih bisa mengecewak Itu dengan baik gitu ya mam ya Jadi itu mam ya Jadi Alhamdulillah Hasil Refill Otak-otak saya itu ya mam ya Jadi ya itu ya Jadi Alhamdulillah ya Jadi lebih rapi Dan ini saya juga belajar dari mam ya Mam semua juga Memberikan contoh yang baik gitu Jadi saya mencontoh juga yang baik Jadi kalau kita masukkan dalam Topes-topes seperti ini Itu menjadi lebih Apa ya namanya ya Jadi lebih gampang juga Ngambilnya gitu Jadi lebih Pokoknya lebih rapi aja sih gitu Mam Jadi itulah ya Itu rak Rak tempat makanan-makanan Saya simpan makanan Nah ini dinner mam Saya dinner Jadi disini ada ayam gepuk namanya Ayam gepuk khas Bagian CPAPI Yang jual orang Jawa Dan ini enak banget gitu ya Jadi kami Dinnernya di ayam gepuk ini Ini enak banget Ya Allah saya Suka sekali nih ya Menu favorit Dan disini juga ada Tempe menduan gitu ya Ini tempe menduan mam Saya suka sekali tempe menduan ini gitu ya Jadi Alhamdulillah ya Enak ya Tempe menduan dicocol cabai gitu Dan ini mam Ini keesokan paginya Jadi saya sarapan dengan taksu Sarapan mie ayam namanya Karena anak-anak siang baru dijemput Jadi inilah mam ya Video kali ini Video sederhana Tentang kegiatan saya ya Jadi terima kasih yang udah nonton mam ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax